Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM, Radio Pesona, stasiun informasi terbaik, Bu. Halo, selamat siang Pesona Inspira. Apa kabarnya nih hari ini? Senang sekali nih ada Iqbal di hari Kamis ya. Hari ini tanggal 14 Desember 2023. Menjelang akhir tahun, kali ini Iqbal hadir enggak bawain acara Beat Booster. Tapi kali ini ada di acara Pesona Putih Abu-Abu. Dimana kita sudah kedatangan teman-teman guru dan juga ada adik-adik siswanya nih disini. Dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Nah kebetulan hari ini tuh hadirnya ada empat narasumber. Yang pertama nih narasumber kita pada siang hari ini. Ada Ibu Indah Nurhayati selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosobo. Halo selamat siang Ibu. Selamat siang Pesina. Halo, gimana Bu keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kedatangan SMA 1 Wonosobo. Dan selain ada Ibu Indah Nurhayati, ada juga Ibu Sri Indah selaku fasilitator guru penggerak. Halo selamat siang Ibu. Selamat siang Mas. Halo, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini cuacanya lagi lumayan panas tapi tetap semangat kan hari ini? Iya, harus semangat. Oke, selain kedatangan dua guru, kita juga kedatangan ada siswa nih. Yang pertama ada, ini namanya agak sulit nih. Ada Sekenata Debit H. Ini selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Wonosobo. Halo selamat siang. Halo selamat siang. Ini bener gak sih? Namanya pengucapannya yang bener gimana nih? Yang bener Sekenata Debit Herawibi. Oh Sekenata. Tapi biasanya dipanggil apa? Debit. Debit, oke. Oke, saya kira panggilannya itu nama pertamanya, nama depannya. Jadi panggilannya Debit. Iya bener. Nah kalau yang ini, yang terakhir nih siswanya. Ini udah gak asing lagi harusnya kalau memang pendengar setiap persona ini semiranya. Dimana untuk narasumber yang keempat, ini ada Ajeng Zahia. Kemarin berhasil menjadi terbaik dua radio announcer broadcaster award dalam rangka Hood Radio Pesona yang ke-55 tahun. Halo. Halo. Ini kayak berasa, balik lagi ya? Iya. Terakhir kali Iqbal lihat itu waktu di acara sebelah Pakulinan, betul? Iya, betul. Oh betul. Gimana nih, sebelum kita berbincang lebih lanjut, balik lagi ke Radio Pesona, berasa nostalgia atau masih deg-degan aja nih? Nostalgia sama masih deg-degan sih mas. Oke, baik. Dan seperti biasa nih, kalau misalnya ada bincang-bincang bersama narasumber, Pesona Inspira itu dipersilahkan sekali untuk bergabung bersama kita untuk mengirim pertanyaan. Siapa tahu ada yang pengen tanya-tanya seputar SMA 1, prestasinya apa aja. Atau mungkin ada para orang tua yang mau mendaftarkan anaknya di SMA 1 Wonosobo. Bisa nih, langsung tanya-tanya di nomor WhatsApp Radio Pesona di 0823-2383-9996. Tapi mungkin bisa ditahan dulu pertanyaannya karena kita akan kembali sesaat lagi. Oke baik, kembali lagi bersama saya Iqbal Santosa. Kita masih bersama dengan SMA Negeri 1 Wonosobo yang karena tadi ada kendala teknis sedikit, kita masih belum berkenalan sama Ibu Indah Nur Hayati selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosobo. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Iqbal. Gimana Bu keadaannya? Alhamdulillah baik, siapa alaf ya. Ini dari kemarin cuaca Wonosobo lagi nggak menentu Bu, tapi siswa-siswi insya Allah pada sehat semua ya Bu. Alhamdulillah, dan hari ini di SMA Negeri 1 Wonosobo, anak-anaknya sedang ada kegiatan Liga Osis. Wah ada Liga Osis. Biasanya kalau Liga Osis, lombanya apa lagi sih Bu? Ini untuk sepak bola ya. Ada sepak bola. Wah itu biasanya paling rame sih sepak bola. Supporter perkelasnya aja biasanya udah rame-nya luar biasa nih. Nggak, baru saja selesai finalnya. Insya Allah aman. Alhamdulillah. Menyenangkan. Menyenangkan. Kalau dulu zaman saya sekolah, saya juga paling nunggu Liga Osis. Karena nggak pelajaran biasanya. Anda besok sudah mau terima rap. Oh iya betul. Waduh, pada naik kelas kan tapi kan ya Bu. Oke baik. Mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut. Saya pengen lebih mengenal jauh itu tentang SMA 1 Wonosobo. Ini sebenarnya sekolahnya berdirinya itu kapan sih Bu? Baik untuk SMA Negeri 1 Wonosobo itu didirikan pada tahun, direncanakan ya pada tahun 1959. Tetapi diberikan SK itu pada tanggal 30 Juli 1960. Wah. Kemudian tempatnya berganti-ganti. Wah berarti dulu bukan di sini? Tidak. Jadi dulu pernah di, kalau sekarang itu gedung Adipura. Pernah di situ. Kemudian pindah lagi yang sekarang Hotel Bima. Itu juga pernah. Kemudian di sebelah selatan Pasar Indu itu. Pasar Indu, Ruko. Di Ruko. Kelas utama, kemudian kelas jauhnya. Yang sekarang SMP 2 Salomerto. Dan terakhir Agustus 1993 menempati tempat yang saat ini berada di Jalan Jogodegoro. Tapi berarti usianya sudah cukup lama ya? Sudah cukup tua ya? Sudah cukup tua ya? Berarti itu tandanya pengalamannya juga bukan main-main kalau usianya juga tua Bu. Kalau alamat lengkapnya nih yang sekarang? Alamat lengkap SMA 1 Wonosobo saat ini berada di Jalan Jogodegoro, Kilometer 2, Wonosobo 56311. Depan Envy Tambi. Oh iya betul. Sekarang kan pasti semua warga Wonosobo itu tahu tentang SMA 1 Wonosobo. Siapa sih yang nggak ngerti dan nggak kenal soal SMA 1 Wonosobo? Nah biar tambah kenal, Iqbal pengen tahu nih keunggulannya dari SMA 1 itu apa nih Bu? Terima kasih. SMA Negeri 1 Wonosobo untuk saat ini memiliki visi unggul dalam prestasi beriman dan berbudi pekerti luhur serta berwawasan global. Itu dimaksudkan SMA Negeri 1 Wonosobo dalam melayani anak-anak itu bisa meningkatkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. juga untuk akhlak. Wah itu penting sekarang ya Bu? Betul, iya. Tapi juga tidak mereka anak-anak itu juga nanti bisa mengikuti perkembangan perubahan-perubahan di era sekarang. Berarti tidak ketinggalan zaman tentunya ya Bu? Dan kurikulum untuk saat ini yang dijalankan di SMA 1 Wonosobo itu juga sudah kurikulum merdeka. Ini menekankan pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter kan ada enam ya. Itu menjadikan anak-anak itu profil pelajar Pancasila. Wah luar biasa. Nah dengan untuk profil pelajar Pancasila sendiri itu kan ada beriman. Sama dengan visi kita ya, beriman berbudi-bekerti luhur, berakhlak mulia, kemudian ada bergotong-royong, kemudian berkebinaan global, mandiri, kreatif, inovatif. Nah jadi antara visi sekolah kita dengan kurikulum merdeka ini insya Allah juga sejalan. Nah untuk itu kita berusaha, Bapak Ibu Guru semuanya bekerja keras untuk dapat mewujudkan ini. Anak-anak selama ini Alhamdulillah untuk prestasinya juga mengembirakan. Mengembirakan. Nah karena ini sudah disinggung masalah prestasi. Ini prestasi apa nih yang mungkin bisa ditonjolkan dari SMA 1 biasanya? Yang menang apa Bu? Terima kasih. Prestasi ini kan ada yang akademik maupun non-akademik ya. Akademik juga ada OSN. Kalau di SMA 1 Anasobo ada yang OSN. Ini juara kemarin masuk ke tingkat provinsi juga. Wah berhasil masuk ke tingkat provinsi. Ada yang bahkan mendapatkan medali emas. Wah itu luar biasa sekali loh. Apalagi komputer sekarang ini kan memang cukup digandrungi karena era digital ya Bu. Dan ini berhasil masuk nasional mendapatkan medali emas. Bahkan di Rusia juga ya. Di internasionalnya juga. Ini di bidang komputer ya Bu. Wah luar biasa sekali kalau itu ya Bu. Namun untuk masih di bidang akademik ini yang baru saja ini kita terima itu di UNES ada KTI ya. Juara 1 LKTI di UNES tingkat nasional juga. Wah kalau itu LKTI di bidang apa itu Bu? Di bidang fisika. Oh fisika. Waduh itu bukan bidang saya. Ini mas debit ini. Ini juara LKTI internasional. Ini juara Bu ya. Nanti lebih jauh. Iya nanti bisa ditanyakan Mas David. Oke siap 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 siap. Nanti akan saya korek nih kalau yang prestasi-prestasi gini saya suka nih. Ini di bidang akademik seperti itu. Nah non-akademiknya banyak sekali. Banyak. Nanti yang menguasai kelihatannya nih Bu Rini. Oke berarti selain dari akademik yang non-akademik juga prestasinya juga banyak ya Bu. Betul ya banyak sekali. Terus untuk terakhir ini mungkin untuk dukungannya kepada siswa-siswa yang mungkin berusaha mengikuti lomba atau berusaha berlatih di suatu ajang. Ini dukungan dari sekolahnya bentuknya seperti apa ini Bu? Ya kita dari Bapak Ibu Guru jelas sangat mendukung ya. Kemudian dari sekolah secara umum kita kan ada juga dana bos. Oh iya betul. Itu untuk kerjasama juga ya. Alumni juga membantu. Iya biasanya alumni juga gitu Bu. Sponsor. Itu plus sponsor. Biasanya emang gitu Bu. Dan tadi kan kita sudah berbincang dengan Ibu Indah. Dan sekarang nih ini juga ada Ibu Sri Indah yang merupakan fasilitator guru penggerak. Betul Bu? Betul. Nah sekarang saya mau bahas lebih lanjut tentang mengenai guru penggerak. Kalau di SMA 1 sendiri aktivitas guru penggerak itu seperti apa? Terus inovasinya ada apa aja ini Bu? Iya. Baik. Terima kasih Mas Iqbal. Untuk guru penggerak di SMA 1 Wanusobo ada enam orang. Kemudian yang calon guru penggerak ada satu. Fasilitator kebetulan saya kemudian pengajar praktik juga ada satu. Karena ada beberapa aktor di program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian ada asesor juga. Jadi hampir komplit di SMA 1. Dan apa untuk kegiatan, aktivitas kita yang jelas adalah bagaimana mengenalkan kurikulum merdeka di masing-masing satuan pendidikan terutama di SMA 1 Wanusobo. Jadi bagaimana membiasakan kurikulum merdeka. Karena bagi kami setiap masa ada kurikulumnya. Oh iya betul. Setiap kurikulum pasti ada masanya. Begitu juga setiap orang pasti ada masanya dan setiap masa pada pasti masih ada orangnya ya. Nah kami sangat berharap adanya guru penggerak di SMA 1 itu bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan. Artinya bahwa sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi bisa saling berbagi kemudian mengambil sebuah inisiatif. Kemudian memberikan sebuah contoh teladan dan juga kreativitas. Intinya diberbagi kepada teman-teman juga bagaimana kurikulum merdeka itu bisa dilakukan se-efektif mungkin di SMA 1 Wanusobo. Oke nah ini kan tadi juga sudah disinggung di mana menerapkan yang namanya kurikulum merdeka ya Bu. Kalau dulu aja saya jaman sekolah kayaknya sempat di SMA itu dua kali ganti kurikulum. Itu agak lumayan kerepotan. Nah ini tantangannya dari kurikulum merdeka sendiri apa nih sebagai seorang guru nih Bu? Ya sebenarnya kurikulum merdeka itu kan memerdekakan setiap anak untuk apa? Untuk memperoleh kebutuhan belajar yang beraneka ragam. Jadi bagaimana guru bisa memberikan proses pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi bagaimana sekolah sebagai satuan pendidikan itu menjadi wadah untuk belajar tanpa membeda-bedakan. Tanpa me-labeling dan tanpa adanya sebuah pembatasan ini pintar akademik. Ini nilainya tinggi karena bagi kami misalnya ada beberapa orang yang dia cerdas. Cerdasnya itu ya memang di bagiannya masing-masing. Ada bidangnya sendiri-sendiri ya Bu? Cerdas. Misalnya ini cerdas di kepemimpinannya, di akademis gitu kan. Cerdas di misalnya di visual, kemudian di auditorinya gitu. Jadi kita harus mampu melayani itu. Nah kebetulan sekali SMA 1 mempunyai program unggulan yang itu mungkin pelayanan pembelajaran yaitu sistem kredit semester. Oke. Ini selama dari tahun 2011 ya kita melayani sistem kredit semester tidak untuk memetakan tetapi justru memberikan pelayanan yang memang bisa dari yang ada yang tiga tahun, ada yang dua tahun. Nah ini tantangan kita di kurikulum Merdeka itu tidak memberikan pelayanan yang istimewa sebenarnya. Harusnya memang heterogen sama tetapi dengan kecerdasan masing-masing. Sesuai kebutuhannya masing-masing juga ya Bu? Tentangnya kita benar-benar harus menciptakan pengelolaan pembelajaran yang itu berpihak pada murid. Jadi harus menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Berarti ditutup kreatif ya Bu? Iya kreatif. Kemudian bermakna. Paling intinya di kebermaknaan. Meaningfulnya kena gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar sebuah materi tetapi ada sebuah kebermaknaan di mana materi itu bisa kontekstual. Kontekstual secara nyata gitu karena kalau hanya menghafal satu kali dua kali hilang. Iya betul. Tetapi bagaimana materi itu bisa betul-betul mengandung sebuah makna yang mendalam pada anak-anak kita. Berarti memang tantangannya bagaimana menciptakan suatu kondisi pembelajaran yang memang menyenangkan, kreatif juga. Tapi tidak meninggalkan isi utama dari materinya sendiri ya Bu. Konteksnya jangan sampai hilang gitu. Oke dan untuk para siswanya sendiri apakah ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang cocok dengan mereka atau mungkin tanggapan mereka sendiri saat menghadapi kurikulum Merdeka ini seperti apa nih? Ya kalau setiap perubahan bagi saya kan ada sebuah change dan change ya. Ada C-H-A-N-G-E dengan C-H-A-N-C-E. Di mana ada sebuah perubahan pasti ada sebuah peluang dan kesempatan yang harus kita ambil begitu. Nah setiap perubahan itu kan kalau kita langsung des gitu tanpa tahu filosofinya, tanpa tahu itu perubahan untuk apa saya yakin tidak ada kebermaknaan. Tetapi kita pelan-pelan. Jadi bagaimana mendekati anak-anak, mendekati teman-teman, Bapak Ibu Guru untuk memberikan sebuah mindfulness ya, kesadaran penuh untuk betul-betul menerima kurikulum Merdeka ini sebagai kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman menurut saya. Karena yang given dari pusat itu hanya capaian pembelajaran. Wah capaiannya ya. Iya jadi hanya capaian, jadi kita betul-betul bukan standar ya, bukan standar kompetensi lagi. Tetapi betul-betul kita itu bagaimana caranya kreatif untuk mengembangkan CP itu menjadi sesuatu tujuan pembelajaran yang sangat bermakna. Nah ini kebetulan juga saya ajar ya Mbak ya. Mungkin nanti bilang Burini pasti seru banget loh. Nah kalau dulu saya galak, luar biasa. Atau mungkin sampai sekarang ya Mbak? Kalau bilang pasti Burini galak gitu kan. Nah ini labeling-lebeling yang galak. Saya sudah tidak bangga lagi lah Mas ya. Alhamdulillah gitu. Wah ternyata memang kalau berpihak pada anak itu sangat luar biasa. Oke nah sekarang kita beralih ke siswanya nih. Ini kan sudah ada dua siswa yang hadir di studio Radio Pesoda pada siang hari ini. Kita tanya ke Mas Debit dulu nih. Dia sebagai ketua OSIS SMA Negeri Satu Wonosobo. Betul? Betul. Ini udah berapa lama menjabat nih? Dari bulan September, tanggal 10. Oh September. Di sekitar 3 bulan. 3 bulan. Mungkin karena beda generasi ya sama saya ya. Saya lebih kepenasaran kegiatan OSIS sekarang itu apa aja sih? Oke jadi untuk di angkatan saya OSIS tahun ini sudah menjalani dua event. Oh sudah ada dua event. Yang pertama adalah kemarin event tahunan dari Isi Mas Satu Wonosobo. Itu namanya Klasik Collaboration of Art, Science, and Music. Itu adalah event yang dimana dulu itu pada tahun 2008 pada pertama kali diadakan untuk menyambut para orang tua saat menerima rapor. Oh oke oke oke. Terus berlanjut hingga tahun 2019. Tapi karena ada pandemi covid. Wah iya betul. Tahun 2020 sampai kemarin ini kan sempet vakum. Vakum dulu. Nah ada lagi itu pada tahun 2022. Nah itu namanya Klasik Report kita sempet ngundang bintang tamu itu Viera. Oh iya saya sempet denger. Beberapa teman saya juga berangkat. Beberapa teman saya berangkat. Cukup ramai kemarin saya masih kelas 10 baru masuk itu disukuhi sama Viera itu. Wah itu seneng banget sih. Langka. Langka. Nah karena itulah kan saya juga berambisi yang sama. Nah pada saat tahun kemarin ini kebetulan kita gak ngundang gue star. Cuma kan untuk acaranya pada saat Viera kan satu hari kita mengadakan acaranya dua hari. Wah. Dengan lebih meng-highlight klasik pada zaman dahulu. Oke. Kan zaman dahulu itu belum ada gue star-nya. Iya betul. Kita menampilkan apa yang ada di Isimasa Tunggung Sopo. Wah kayaknya aset. Menunjukkan potensinya yang aset. Jadi kemarin kita menunjukkan meng-highlight hal yaitu demo A-School. Jadi 33 A-School yang ada di Isimasa Tunggung Sopo. Wah banyak juga ya 33 A-School ya. Itu hampir semuanya menampilkan semua demonya. Jadi ada kayak theater, broadcasting, sas pala itu kan yang arung jeram. Arung jeram itu. Akrata, PMR dan lain-lain itu semuanya ditampilkan saat klasik kemarin. Oke luar biasa. Sama dengan projek ya, projek profil. Wah kalau zaman dulu orang tua saya bagi rapat tinggal datang aja ya Bu. Saya juga pengennya ada hiburan kayak gitu. Apa saya balik lagi sekolah ya Bu. Itu merupakan suatu terobosan juga. Karena memang kadang siswa itu punya potensi tapi bingung mau nunjukinya dimana kan Bu. Jadi mungkin SMA 1 bisa menjadi bagian dari wadah ya. Kalau misalnya ada potensi-potensi dari para siswanya yang ingin ditunjukkan ya bisa di agenda tersebut gitu ya. Terus ada agenda apa lagi nih yang udah? Yang udah. Satu lagi mungkin yang mendukung kurikulum merdeka itu projek profil pelajar Pancasila. Ya benar sekali. Ini Mas Depit juga koordinatornya. Sudah tahu secara detail ya dari kelas 10. Masa E, Masa E. Jadi saya saat kelas 10 kan angkatan pertama yang mengalami kurikulum merdeka. Oh oke. Nah itu pada saat setiap akhir semester itu ada yang namanya gelar karya dan perayaan P5. Jadi projek profil penguatan pelajar Pancasila. Nah disitu biasanya di sekolah-sekolah lain itu kan pada saat satu semester hanya melaksanakan satu tema dari P5 itu. Tetapi kita tiga. Wah sekali tiga. Tiga tema. Jadi ada 10 kelas itu dibagi menjadi tiga. Kita langsung mengambil tiga tema itu dari langsung dari koordinator. Sehingga pada saat perayaan kita itu sangat ramai dan berjuang. Pokoknya bosa. Harusnya saya datang sih. Besok kita undang. Oke siap ditunggu undangannya ini. Ini berarti memang kegiatan OSIS juga berusaha untuk mewadai para siswa-siswa itu berkarya ya. Benar sekali. Ini untuk ekskulnya tadi disebutkan ada 30 berapa? 33. 33 kurang lebihnya. Wah ini kalau ketua OSISnya ikut ekskul apa aja nih? Kalau saya ikutnya ekskul OSN. OSN. Informatika sama satunya karya ilmiah remaja. Karya ilmiah remaja. Wah ini yang kemarin internasional di karya ilmiah. Oke itu terobosan tentang apa nih yang kemarin? Oke jadi untuk kemarin karya ilmiah tentang judulnya FedEx Junior Achievement International Trade Challenge 2023. Jadi itu lebih menjurus ke bidang ekonomi tentang bagaimana kita sebagai anak muda memberikan solusi tentang perdagangan dunia. Pada tahun ini. Jadi pada ajang tersebut kan awalnya dari ajang nasional terlebih dahulu. Jadi kita diseleksi di bidang nasional dan Alhamdulillah mendapat peringkat dua maju ke tingkat Asia Pasifik. Di situ ada 10 negara. Ada Indonesia, Brunei, Singapur, Vietnam, Thailand, India, Jepang, Korea dan lain-lain itu. Kita di sana bersaing. Nah uniknya di sini itu kan saat saya di tingkat nasional saya kan berpasangan dengan teman saya. Wah ada pasangannya berarti enggak sendiri nih. Tapi setelah itu di tingkat nasional dengan ajang aja dipisah gitu. Wah kenapa itu? Karena mereka ingin kita melakukan problem solving. Jadi bukan hanya satu pemenang tapi untuk dari pihak FedExnya ingin kita semuanya mengetahui bagaimana kita melakukan problem solving. Dan kebetulan saya mendapatkan partner dari Malaysia. Oke. Temennya opini-pini. Oke. Itu gimana pengalamannya? Berpartner yang memang notabene mungkin enggak biasa gitu berpartner sama orang dari negara lain gitu. Senang banget sih. Tapi tantangannya sangat besar karena partnernya baru diberitahu tiga hari. Tiga hari sebelumnya dan dalam tiga hari tersebut kita harus bisa menemukan solusi sesuatu kayak seperti karya ilmiah itu untuk menyelesaikan, membuat suatu bisnis kayak membuat suatu bisnis dari planning, dari bahan paku, pembuatan proses, sampai distribusinya, sampai 10 tahun ke depan bisnisnya bakal bagaimana. Itu hanya dalam tiga hari. Tiga hari. Benar. Dan itu pakai bahasa Inggris. Wah iya. Wah luar biasa. Harusnya sering-sering main keraja pesona nih. Karena kebetulan saya mau promo program saya juga nih Bu. Saya kebetulan juga mengampu program setiap hari Senin jam 12 itu program namanya I Can Speak. Jadi kita siaran full pakai bahasa Inggris Bu. Saya sama Mbak Valia. Jadi bisa nih kapan-kapan mungkin bisa kita undang untuk hadir di program kita. Tinggal nanti saya mintain surat izin biar enggak masuk sekolah. Boleh. Sangat diizinkan. Nah itu tadi kan memang bentuknya seperti inkubasi bisnis seperti itu. Nah itu bisnis yang dirancang itu bentuknya seperti apa atau produk-produknya yang direncanakan itu apa? Oke jadi di tingkat nasional saya dan partner itu kan diberikan tujuan bisnisnya. Nah kebetulan saat itu adalah Afrika Selatan. Nah dari kami mengetahui bahwa di Afrika Selatan itu tidak ada ekspor, di sana tidak ada kelapa. Oke 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 oke. Nah di Indonesia itu kelapa sangat kaya dan sangat berlimpah. Nah untuk masuk kelapa di ekspor ke sana itu pacarnya adalah nol rupiah. Jadi kita melihat potensi di situ sehingga saya dan teman saya dan partner berencana membuat namanya co-foam. Oke. Kokonat and cornstarch foam. Jadi itu kaya seperti biofoam. Kalau beli kulkas atau alat elektronik kan pada saat distribusi ada pelindungnya gitu. Iya betul. Itu kan dari stereofoam biasa. Nah kita berencana untuk mengubah itu dengan bahan bakunya ada cornstarch yaitu temung maizena dan dari serabut kelapa. Oke. Nah kebetulan kan sponsorshipnya dari sana kan FedEx, perusahaan pengantaran di seluruh dunia. Nah itu kita mengambil potensi di sana. Jadi kita saat penjurian itu kan kebetulan yang mewawancarai dari ketua FedEx di Indonesia. Nah kita bilang bahwa produk kami bisa loh untuk membantu FedEx menjadi solusi bagi kalian buat shipping di berbagai negara dengan sesuatu yang lebih environmental friendly, eco friendly dan lebih murah tentunya. Oke berarti bisa expand bisnis tapi juga ramah terhadap lingkungan seperti itu ya. Wah luar biasa sekali nih. Bahkan kayaknya kalau aku ikut itu kayaknya gak pernah kepikiran ya. Ini luar biasanya anak-anak jaman sekarang itu kreatifnya luar biasa. Nah kalau dari tadi kan pengalaman-pengalaman baiknya mungkin ada insiden-insiden atau mungkin pengalaman-pengalaman yang unexpected gitu yang gak terduga gak selama mengikuti kompetisi gitu. Oke jadi untuk unexpectednya karena kompetisinya kan biasanya dilaksanakan offline. Nah itu kan pada saat nasional memang diberitahu di online. Jadi kita dari jarak jauh nah setelah itu kan timelinenya hampir setahun itu. Jadi saat pertama mulai nasional itu antara bulan Februari sampai Mei 2023. Nah setelah itu diumumkan juaranya nah kami baru mulai time-time meeting bulan Juni sampai Agustus kemarin. Katanya sih maunya offline. Oh maunya offline. Kemungkinan kami ke Hongkong gitu. Cuma pada hal min satu bulan itu dari sana memberitahu bahwa tidak jadi offline dan hanya di sana online. Wah itu kalau saya bukan agak sih itu wah hati saya potek sih itu. Cukup potek sih. Hati saya potek sih itu. Gak apa-apa next soon pasti kecupang. Wah siap siap siap. Itu harusnya bisa sih. Justru jadi lebih berharap dan lebih berambisi. Iya betul. Karena kalau mungkin euforia dari sebuah lomba atau turnamen saat diadakan secara offline kan tentunya beda ya. Ada atmosfernya tersendiri. Pressure-nya juga bukan pressure-pressure yang bikin takut. Pressure-pressure biasanya bikin lagi dan tambah tertantang gitu biasanya. Wah keren banget. Nah selanjutnya ini ada orang yang sudah tidak asing lagi ya. Ini sudah kesekian kali saya bertemu. Karena waktu itu juga sempat melaksanakan seleksi di Radio Pesona. Karena untuk mendapatkan nominasi Broadcaster Award. Nah disini sudah ada Ajeng Zahia. Ini terbaik nomor dua ya? Tiga. Oh nomor tiga. Ini Radio Anouncer Broadcaster Award. Iya benar. Ini awalnya kenapa memutuskan untuk ikut Broadcaster Award di Radio Pesona itu gara-gara apa nih? Awalnya kan ini ada ex-school broadcasting di sekolah. Terus habis itu saya tambah tertarik sama dunia broadcasting. Terus dikabarin kalau Pesona ngadain kompetisi Broadcasting Award. Terus saya coba aja sih ini pertama kali. Terus Alhamdulillah lolos sampai ke tiga besar. Itu bangga banget sih. Dulu ambil bahan materinya tentang apa nih? Tentang lingkungan. Oh lingkungan. Dulu bahas apa itu? Bahas membuat pupuk kompos dari sampah, sayur, dan buah. Oke ini luar biasa banget. Nah mungkin awal mulanya kenapa tertarik ex-school broadcasting gara-gara apa? Bahkan sekarang gak semua orang atau semua siswa kayaknya tertarik sama ex-school broadcasting kayak gitu. Ada beberapa anak yang memang saya temui bahkan justru takut sama yang namanya public speaking. Ada beberapa anak yang saya temui memang lebih menghindari public speaking dan hal-hal seperti itu. Ini kenapa Ajeng memilih kayak, wah kayaknya tertarik nih sama broadcasting gitu. Karena skill public speaking itu kan emang penting banget. Nah saya juga ingin melatih itu. Terus tertarik juga di dunia penyiaran kan. Oh oke oke oke. Ini sekarang udah lumayan jarang loh anak-anak yang tertarik di dunia penyiaran. Kayak misalnya bahkan ada teman-teman saya. Waktu saya cerita saya kerjanya jadi penyiaran gak ada yang percaya. Jarang ada yang percaya. Karena mungkin di kehidupan pribadi saya jarang ngomong kali ya. Karena mungkin sekarang lumayan jarang ya. Apalagi kebanyakan orang liatnya role modelnya mereka kayak influencer di sosial media. Seperti itu jarang yang melihat seperti news anchor di televisi ataupun di radio itu menjadi role modelnya. Nah ini Ajeng juga koordinator ya extra broadcaster. Kemarin sudah sempat diajarin sama siapa aja nih? Sama Mbak Pelangi, Mbak Sari, terus Mbak Amali. Oke berarti udah lumayan ya. Kemarin berarti sudah 3 atau 4 kali ya? 3. Sekitar 3 atau 4 kali. Nah untuk ex-school broadcaster sendiri yang ada di SMA 1 itu diikuti berapa orang? Kurang lebih ada masih 20 sih. Karena ini baru pertama kali juga. Oh ini pertama kali juga? Oke. Dukungan sekolahannya gimana nih? Ini kan baru pertama kali ada ex-school broadcaster di SMA 1. Dukungan dari sekolahan gimana? Kemarin kan pertama konsumsi dulu ke guru kalau banyak yang minat nih di dunia broadcasting. Terus akhirnya diadakan ex-school sama sekolah menyediakan tempat sama fasilitas. Namun sekarang ya masih terbatas tapi udah disediakan gitu. Wah sebetulnya Sun fasilitasnya bisa lebih berkembang lagi ya Bu? Iya siap. Kemudian pengalamannya ikut broadcaster. Ini sempat takut gak? Awal-awal mikirnya itu lama dulu nih. Aduh ikut gak ya gitu. Iya soalnya juga takut masih malu. Dulu awal juga saya malu kok. Beneran dulu saya awal masuk radio episode-nya juga gara-gara dibawah sama orang. Jadi dulu saya merupakan salah satu penyiar pengganti. Salah satu penyiar pengganti yang memang notabene gak pernah ngomong. Gak pernah, jarang ngomong. Jadi tiba-tiba yuk nyoba siaran gitu. Awal-awalnya emang gak bisa ngomong. Ngomong juga terbata-bata. Jangankan untuk on air lihat mikrofon aja. Dulu udah kayak langsung keringet dingin Bu. Padahal di depan saya juga gak ada siapa-siapa. Di depan ya gak ada siapa-siapa. Tapi lihat mikrofon keringet dingin. Sempat gitu juga gak waktu awal-awal? Apalagi pas seleksi offline di sini itu udah keringet dingin banget. Computer. Yang lebih penasaran kan sempat ngirim berkas secara online ya. Itu retag-nya berapa kali ini? Udah sampai suaranya habis saya. Itu kan pasti retag berulang-ulang. Ada yang bantuin gak? Atau mungkin teman-teman ikut bantu gitu? Enggak sih. Saya retag sendiri di kamar. Wah di kamar. Detag sendiri ini tangkapannya teman-teman yang lain di X School Broadcaster. Waktu kamu ikut gimana nih tangkapannya mereka? Mereka jadi dukung sih. Terus kayak tertarik buat ikut broadcasting. Mungkin ini bisa nih ngasih ajakan buat teman-teman yang masih ragu mau ikut X School Broadcaster. Ini pengalaman kamu nih gimana X School Broadcaster dan juga gimana cara kamu biar ngajak teman-teman kamu yang kayaknya ingin ikut Broadcaster tapi masih bingung. Bisa nih ajak teman-teman bisa nih ajak teman-temannya. Buat yang masih ragu-ragu buat ikut broadcasting, ikut aja kalau Pak Yoba juga bisa asik. Latihan public speaking terus mungkin awal malu-malu tapi lama-lama juga ini kecanduan sih. Nah kebetulan kayaknya saya juga nanti ke depannya kejatah ya di SMA 1. Iya harus. Ditunggu. Ditunggu. Kok saya yang deg-degan ya. Kok saya yang deg-degan ya. Nah ini mungkin saya mau minta tanggapannya nih. Gimana dukungan dari pihak sekolah mengenai X School-nya kan cukup banyak. Ini supportnya kepada X School-X School yang ada di sekolah ini gimana nih Ibu? Ya kalau dari kami ya nanti mungkin Bu Indah bisa menambahkan dari kami itu sangat mendukung semua kegiatan sekolah ya. Karena di program kesiswaan itu ada empat. Satu adalah pembiasaan, yang kedua pengembangan diri, yang ketiga ekstra kurikuler yang nanti tiga hal ini kalau dioptimalkan akhirnya menjadi sebuah prestasi. Bagi kami sendiri mendengar broadcasting yang mereka akhirnya bisa juara juga, itu kan karena dukungan penuh dari sekolah. Terutama dari kepala sekolah selalu mendukung kami. Dan kalau kita lihat tadi Mbak Ajeng menyampaikan itu, kita selalu memberikan ruang, kesempatan, change tadi ya. Kesempatan terutama di kelas-kelas. Saya sering membawa anak-anak itu biar bernalar kritis, karena salah satu di profil pelajar Pancasila kan bernalar kritis dan kreatif. Nah itu yang kita gaungkan. Kemudian tadi buat pupuk kompos dan seterusnya itu lingkungan. Itu karena hasil dari pembiasaan kita terutama di kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana di gelar karya itu mereka terutama membuat tadi itu, ada yang lingkungan, ada yang kreatif di bidang budaya, kearifan lokal, dan seterusnya. Saya yakin itu karena terinspirasi juga dari proyek kan, dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi akhirnya apa yang tadi ditanyakan tantangannya, akhirnya terjawab mas. Dari dukungan sekolah yang ada program-program itu, karena mendukung anak-anak, akhirnya anak-anak kan kritis ya. Ada kekritisannya, ada kreatifitasnya. Jadi akhirnya muaranya diprestasi tadi. Mungkin Bu Indah bisa menambahkan. Iya Bu. Iya, terima kasih. Jadi memang SMA Negeri Satu Onosobo ini, di samping kita juga fokus di bidang akademik ya, dengan Bapak Ibu Guru yang insya Allah kompeten. Ini sudah pasti sih Bu. Sudah pasti, iya. Kita juga melayani anak-anak untuk mengembangkan bakat minatnya. Makanya tadi disebutkan Mas Ketua Usisnya, Mas Debit, ada 33 jenis ekstra kurikuler yang mungkin termasuk, yang ada yang beda juga. Karena di SMA Negeri Satu Onosobo itu ada dari olahraganya saja, olahraga dan seni itu juga banyak ya. Olahraga ada airsoft gun. Wah ada juga itu. Wah luar biasa. Yang ikut juga banyak, juga pernah, juga menghasilkan prestasi juga. Trafting juga begitu. Ini kerjasama dengan Connie. Kalau broadcast ini kan dengan peserta lain. Jurnalistik dengan Arfusda. Jadi terus terang memang insya Allah anak yang punya minat bakat apa, kita fasilitasi semuanya. Biar anaknya sekolah di SMA Satu itu bahagia. Bahagia, happy. Tercapai cita-cita. Bahkan kemarin teman-teman kru Radio Persona kan sempat main waktu penerimaan peserta didik. Waktu MPLS. Waktu MPLS. MPLS betul sekali. Itu jumlah siswanya kemarin berapa ya Bu? Sekitar 300-an ya Bu? MPLS. 350-an. 350-an. 350-an itu banyak sekali. Yang suka baris-baris itu juga terfasilitasi. Jadi insya Allah yang bakat dari anak-anak minatnya apa? Akan tersalurkan. Iya betul. Dan kemarin juga waktu kami datang antusiasminya luar biasa. Kami aku antusiasminya luar biasa, kreatif-kreatif sekali. Dan terutama kami dapat souvenir banyak sekali. Karena itu merupakan strategi marketing kita Bu kebetulan. Iya makasih ya. Strategi marketing kita. Dan yang saya suka kemarin itu waktu anak-anak SMA 1 kan memang waktu MPLS notabene mereka baru masuk SMA ya Bu. Dari berbagai macam SMP-SMP yang ada di Wonosobo. Mereka itu tidak tampak malu-malu. Yang saya suka. Mereka juga aktif bertanya, aktif menjawab. Kita bermain bersama. Waktu kita menjelaskan tentang broadcaster, public speaking. Juga mereka masuk sekali ya anak-anaknya. Apakah ini merupakan bibit-bibit unggul di mana sekarang kan ilmu komunikasi juga cukup penting di berbagai bidang kehidupan. Apa memang ini berusaha untuk dipupuk sedari dini di SMA 1 ini Bu? Iya. Karena ya itu tadi tujuannya di kurikulum mereka kan memberikan sebuah kesempatan juga yang berpihak pada murid. Kebutuhan belajar yang berpihak pada murid. Jadi bagaimana kita memberikan sebuah peluang, kesempatan untuk belajar mereka. Dan ternyata dengan kita berkolaborasi dengan anak-anak ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Sama saja seperti radio Pesona FM. Kemudian menarik anak-anak muda itu justru yang akan membuat yang wow gitu. Makanya ya ini PR untuk Mbak Ajeng. Gimana caranya biar nanti jangan sampai mati hanya di generasinya ini gitu loh. Betul, betul, betul. Nanti generasi berikutnya ada broadcasting. Banyak lebih. Karena nanti dengan seperti ini kan memberikan informasi yang bagus kepada teman-teman di SMA 1. Terutama untuk masyarakat di Wonosobo bahwa broadcasting itu penting untuk memberikan informasi yang bagus, yang baik, yang non-hox gitu. Betul, betul. Apa yang bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain seperti itu. Oke, oke, oke. Mungkin karena waktu kita juga hampir habis saya mau bertanya terakhir kepada Mas Debit. Ini terakhir sebenarnya program-programnya dari OSIS SMA 1 itu ada apa dan juga ke depannya ini bakalan ada acara apa nih yang bakalan dibawa dari OSIS SMA 1 Wonosobo. Oke, terima kasih. Jadi kemarin dan hari ini kita mengadakan liga OSIS seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Indah di lapangan Mirombo. Dan baru berakhir tadi beberapa jam. Beberapa jam yang lalu ya. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Cuacanya juga sangat mendukung nih Bu. Untuk semester ini baru sih gitu. Dan untuk semester depan kita rencananya mau menggalakkan tentang kegiatan hari Jumat. Jadi dari kami akan menggalakkan Jumat Religi, Jumat Persih, Jumat Bahagia, Jumat Sehat, dan ada satu lagi Jumat Ceria. Jadi Jumat Ceria itu mungkin agak asing ya. Jadi itu adalah program Makan Bersama. Kita juga mengait. Teman-teman kita yang ada di Duta Ginre. Oh Duta Ginre, betul-betul. Jadi mereka akan memilih program untuk sarapan pagi. Jadi untuk setiap Jumat pada satu minggu kita akan mengadakan sarapan bersama. Yang tentunya kita menggunakan wadah yang ramah lingkungan. Yang bisa di daur ulang ataupun yang bisa dipakai lagi. Jadi ada juga Jumat Perkah berpagi. Jadi kita akan berpagi dengan orang-orang sekitar yang ada di sekitar SMA 1 Manusopo. Nah seterusnya kita juga akan ada perayaan P5, gelar karya kembali. Mungkin pada bulan Maret atau bulan Juni pada saat penerimaan rapot tahun depan. Wah ini nampaknya kalau yang bersekolah di SMA 1 anti-bosen. Karena kegiatannya ternyata ngebuat siswa-siswa tambah kreatif juga. Satu lagi kita sekolah siaga kependudukan. Oke itu gimana itu Bu? Sekolah siaga kependudukan itu kan nantinya itu bisa memberikan semacam informasi. Dan dukungan kepada yang namanya masalah penduduk. Jadi gimana caranya biar anak-anak generasi muda ini peduli sama yang namanya masalah kependudukan. Akhirnya ada PIKR yang kerjasama dengan OSIS. Yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi disitu ya itu tadi ada breakfast yang jenre gitu. Kita ambilnya dari situ. Untuk menambahnya jadi mendekati bulan Ramadan kita pastikan akan mengadakan kegiatan bulan Ramadan. Dan itu cukup hektik. Jadi di awal ada kita melaksanakan bazar kewirausahaan. Oh ada bazarnya juga? Seperti kayak yang di Sudakaran itu. Oke oke oke. Kita akan mengadakan di Selasar sekitar SMA 1 Wonosobo. Setelahnya kita ada pesan terenkilat. Terus ada juga kegiatan terpagi saat Ramadan. Tadarus dan kemudian membaca apa itu yang harus berapa ayat gitu ya. Oh oke. Wah kalau zaman dulu yang paling ditunggu waktu saat Ramadan adalah pesan terenkilat. Itu asik banget dulu zaman dulu. Tetapi ternyata kalau sekarang itu anak-anak muda itu kan istilah-istilah macem-macem ya. Yaudah kita menjembatani aja. Asal tidak keluar dari jalur gitu aja. Betul, betul, betul. Kan istilahnya macem-macem ini anak-anak muda. Sekarang banyak singkatan-singkatan juga Bu. Iya betul. Sekarang banyak singkatan-singkatan juga istilah. Saya aja yang masih di umur segini kadang bingung. Iya Bu. Istilah-istilah anak-anak udah zaman sekarang Bu. Nah mungkin untuk terakhir dari Bu Sri bisa himbawannya untuk siswa-siswa yang mungkin ingin mencoba ekstra kulikuler. Ataupun ingin mencoba hal-hal baru. Untuk jangan takut karena guru-guru siap nih memfasilitasi di SMA 1 Wanusobo. Baik. Ya itu tadi. Jangan takut. Jangan takut akan sebuah kegagalan. Karena justru keberhasilan itu diawali dari sebuah percobaan-percobaan yang terus-menerus. Yang bisa saja itu gagal. Tetapi akhirnya bangkit lagi. Jadi jangan pernah menyerah untuk sebuah kemajuan diri. Untuk sebuah inspirasi yang menginspirasi diri kita. Dan harus selalu mengenal diri. Harus mencintai dirinya sendiri. Harus percaya sama dirinya sendiri bahwa bisa. Jadi semoga saja kalian semuanya dimanapun berada. Selalu bisa berbuat baik. Dan memberikan kebermanfaatan yang baik juga. Dan menginspirasi teman-temannya untuk selalu berbuat baik. Oke. Terima kasih kepada keempat narasumber yang sudah hadir ke studio Radio Pesona hari ini. Semoga ini bukan perjumpaan terakhir. Semoga sering main-main ke studio Radio Pesona. Nanti kita ngobrolin banyak hal lagi tentang SMA 1 Wanusobo. Terima kasih kepada Ibu Indah Nurhayati selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Wanusobo. Ibu Sri Endah selaku fasilitator guru penggerak. Dan juga ada kedua siswa. Ada Sekanata Debit sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Wanusobo. Dan juga ada Ajeng Zahia. Sebagai kemarin terbaik tiga radio announcer broadcaster Uwet Hood Radio Pesona. Untuk Pesona Inspira jangan ragu-ragu ya. Karena SMA 1 Wanusobo sudah terbukti memfasilitasi siswa-siswinya yang memang memiliki bakat dan minat di berbagai bidang. Betul. Betul. Dan kita punya Yael-Yael. Wah ada Yael-Yael ya. Oke siap-siap. Saya mau dengerin juga. Indah yang mengawali. Oke boleh Bu. Itu bisa diambil mikrofonnya. Kita bersama-sama Yael-Yael SMA 1 ya. Semansa. Satria. Semansa. Bisa. Semansa. Jaya. Semansa. Satria. Bisa. Jaya. Wah ini buat teman-teman yang mungkin sekarang ada di bangku SMP dan bingung mau sekolah di mana bisa nih. SMA 1 Wanusobo terbukti Satria Bisa Jaya. Wah luar biasa. Terima kasih untuk keempat narasumber kita. Terima kasih juga untuk Pesona Inspira yang sudah mendengarkan dialog kali ini selama kurang lebih satu jam. Dan selamat bertemu di dialog selanjutnya. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.